mudah menggambarkan diagram tingkat energi pada persamaan termokimia jadi kalau diberikan suatu persamaan termokimia persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi yang disertai dengan nilai delta H kemudian kita diminta untuk menuliskan atau menggambarkan diagram tingkat energinya caranya adalah pertama kita lihat terlebih dahulu nilai delta H disini nilai delta Hnya adalah negatif kalau delta Hnya negatif berarti itu adalah merupakan reaksi eksoterem reaksi eksoterem ini adalah apabila nilai delta Hnya negatif kita ingat lagi bahwa nilai delta H itu lumusnya adalah enthalpy product dikurang enthalpy reaktan kalau seandainya nilainya itu adalah negatif maka berarti ini kalau dikurangkan berarti enthalpy produknya itu kecil daripada enthalpy reaktan sehingga delta Hnya ini bernilai negatif maka dalam penggambaran diagram tingkat energinya kita tuliskan seperti ini enthalpy nya itu di bagian ini nah nilai enthalpy itu semakin ke atas itu ini kan semakin besar nah ini enthalpy nya kecil daripada enthalpy reaktan maka enthalpy produk berarti disini P nah dia lebih kecil ya daripada maka reaktannya di atas karena dia lebih besar maka kita tuliskanlah disini produknya apa kemudian reaktannya apa disini dalam suatu persamaan reaksi yang merupakan produk itu adalah yang disebelah tanda panah maka ini merupakan produk sedangkan bagian kiri tanda panah ini merupakan reaktan tinggal kita tuliskan disini produknya adalah 3CO2 ditambah 4H2O kemudian reaktannya adalah C3H8 ditambah 5O2 nah bagaimana arah panahnya itu kita lihat aja disini itu dari reaktan ke produk jadi dari sini ke sini maka kemudian kita tuliskan disini nilai delta Hnya delta Hnya itu adalah minus 2218 kilojoule jadi seperti itu cara menggambarkan diagram tingkat energi jika diberikan suatu persamaan termokimia pertama tadi apa kita perhatikan nilai delta H dari persamaan reaksi tersebut nah seperti ini delta Hnya adalah negatif maka reaksinya adalah eksoterem penyebab delta Hnya ini adalah negatif karena enthalpy produknya itu kecil dari enthalpy reaktan tinggal kita tuliskan lagi dalam bentuk diagram di bagian ke atas ini adalah horizontal itu adalah enthalpy atau H kemudian kita tulis sesuai dengan enthalpy ini tadi enthalpy produknya kecil dari enthalpy reaktan maka produknya itu ada di bawah kemudian reaktannya berada di atas selanjutnya kita tuliskan tanda panas sesuai dengan reaksinya yaitu dari reaktan ke produk kemudian dituliskanlah nilai delta Hnya kira-kira seperti itu caranya semoga bermanfaat